Indonesia punya memori buruk saat menghadapi Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia, tepatnya di tahun 2012. Saat itu Indonesia dipermalukan dengan skor 10-0. Pelatih Sintayong pun kaget saat mengetahui fakta bahwa Timnas pernah dibantai 10 gol tanpa balas. Seperti itulah ekspresi terkejut Sintayong saat mengetahui fakta bahwa Indonesia pernah dibantai 10 gol tanpa balas oleh Bahrain. Tercatat Indonesia sudah tujuh kali bertemu dengan Bahrain sejak tahun 1980. Dari total pertemuan tersebut, Timnas Garuda mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Pertemuan terakhir Indonesia mengelawan Bahrain menjadi catatan kelam bagi Indonesia. Dalam lagu kualifikasi Piala Dunia 2014, Timnas Garuda kalah telak 10-0 di kandang Bahrain. Tak heran, pelatih Sintayong sampai terkaget-kaget melihat hasil pertemuan terakhir melawan Bahrain. Namun, alih-alih mengusung misi balas dendam, Sintayong meminta pemainnya untuk fokus pada lagu nanti, agar bisa menunjukkan kualitas yang dimiliki. Lagu tandang melawan Bahrain menjadi pertandingan penting untuk menentukan langkah selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Setelah meraih dua hasil imbang, Indonesia kini mengincar kemenangan saat menghadapi Bahrain pada Kamis malam. Terima kasih telah menonton!